Buka puasa emang belum afdol kalau belum ngicipi-icipin yang manis-manis Nah kita punya menu roti john yang panjangnya sampai 40 cm loh Dengan berbagai topping yang langsung aja akan kita lihat proses pembakarannya Nih guys buat kalian pencinta manis menu roti john coklat keju ini udah pasti jadi favorit kalian banget loh Pertama kita siapin dulu rotinya panjangnya tuh sampai 40 cm Nah kita belah jadi dua bagian lalu oleskan margarin supaya terasa gurih dan gak lengket pas dibakar Letakkan rotinya di atas teflon sambil dibolak-balik supaya tidak gosong Setelah berubah warna kuning kemasan angkat dan lumurkan dengan topping coklat crunchy Sampai menutupi roti john ini Lalu taburkan juga dengan parutan keju yang melimpar uang menutupi semua sisi Nah ini sih udah gak bisa ditahan lagi nih guys Aduh udah penasaran banget nih Tunggu dulu mas Dimas Nih ada juga roti john mozzarella dengan topping dagingnya yang menutupi sekujur roti ini nih guys Pertama kita siapkan dulu si roti john 40 cm Lalu kocok telur untuk menyadukan asmara dengan roti Sambil nunggu mateng dan berubah warna kita angkat dulu rotinya Dan kita oseng-oseng daging cincang Yang bakal jadi toppingnya Sampai tercium aromanya Nah setelah itu lumuri roti john dengan oseng daging yang tadi guys Sampai menutupi sisi rotinya Uh lihat ditambah keju parut yang bakal nempel di lidah aku Lalu kita kecorotkan saus mayonnaise supaya rasanya makin endang Ini dia nih proses leleh mozzarella yang beratraksi dengan api Sampai kejunya menjadi leleh guys Hai balik lagi dibikin Laper Laper Terus Masih dibikin lapar spesial ramadhan Barengan sama dua jagoan makan Ada Dimas Nah sekarang Dimas sama Ences mau makan Ini adalah roti john Wow Apa kabar john Apa kabar john Mana ajalah u john Oke aku cobain ya ini chest yang kita cobain yang jinggi Wow Ih jintinya guys ngaruhi Cool that too guys Guys Nah kan Ini tuh konsepnya adalah seperti rel kereta api guys Gerbong kereta api yang menjulang antara jurusan bandung ke purwakarta Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh Gusti gigitan pertama aja langsung lumer di dalam mulut aku nih guys Rotinya tuh selembut kapas loh dan menyatu dengan topping green tea juga menyatu dengan topping serikaya Hmm Ada crunchy nya Wow Wow Manisnya udah pasti semanis kamu Ga berlebihan dan endol surendol Wow Guys Ini tuh rasanya Manis banget Bener-bener Penuh dengan pertanyaan Maca Gitu ya kan Dia tuh manisnya juga ga terlalu benerlek banget Tapi aku tuh kayak mendapatkan kejutan dan surprise Dalamnya tuh kayaknya crunchy-crunchy dari kacang Ya endol banget ini guys Untuk dari rasa macanya sendiri Menurut aku dia pahitnya Nyisa dikit doang Karena teh hijau atau green tea tuh memang punya kecerundungan untuk ada pahitnya Bener Tapi manisnya dia juga ga manis biung Hmm Jadi enak banget Kolaborasinya crunchy banget dan taburan kacangnya itu menjadi sesuatu rasa yang baru banget di mulut Harus kalian coba deh Ya berikutnya kita akan cobain Ini adalah Yang serikaya ya Nah sekarang kita belah dulu rotinya buat nikmatin topping serikaya Hmm Maaf ya Jess Thank you Mas Dimas Wow Lihat guys Ini wangi banget Di pinggir-pinggirnya serikaya memang membuncah banget guys Wow Ini sih ancaman Ini sih royal banget ya sama selainya ya Masli Bener Yuk Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tadi bisa makan rame-rame dan ini mungkin penggantinya martabak ya Bener Karena dia mirip banget dari segi isiannya Hmm Itu kalo martabak kan juga isinya tebel gitu Sama gitu ya Tapi kalo dia tekstur rotinya tuh lebih soft daripada tepungnya martabak Yes Dan untuk toppingnya mereka juga usah diragukan lagi guys Bener-bener membuncah-cah-cah-cah-cah gitu ya Cah-cah-cah-cah-cah Oke kita mau cobain yang tengah guys Ini salah satu paket paling komplitnya dia Mozzarella Daging sama kolor Bener banget guys Ada mayonya juga sambalnya Jess Wow Nah penasaran banget sama daging keju istri Tumpah ruah guys Tumpah ruah bener Hmm Ini udah lah kalo pake banyak ngomong ya Jess Kita langsung penanya Gak usah Aku penasaran banget Tuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh Gusti Dagingnya tuh langsung loh mencincang-cincang lidah ini Beaaah Rasanya gurih banget Hmmmm Kolaborasi telur dan oseng dagingnya Bener-bener endo dan gak bikin amis Bener-bener ngunah banget guys Hmm Roti ini guys Aduh Dia tuh gak tau gak Kayak pizza Tapi yang apa Yang dia punya adonan tuh tuh tebel banget Bener banget guys Tapi bener-bener mirip banget sama pizza Karena dia pake saus sambal Dia pake keju, mayonaise, daging, dan tolor Yang menurut aku tuh dia kayak kolaboratif banget Bener banget Dia tuh berpadu dalam satu panggung guys Liat ya Ini tuh liat ya kejunya, sausnya Dan kayak dagingnya kayak berlayer gitu guys Nih Aku buka ya Bila kalian gak penasaran Wow Liat Dan dagingnya ini dia sama sekali gak pelit guys Tuh liat, wuih Dia dagingnya bertumpuk seperti ikan sarden yang baru dipanen Bukan lagi guys Dia bergandengan selalu Betul Belewakan lagi guys Bismillahirrahmanirrahim Keju parut dan keju mozarellanya Menih heboh Langsung meleleh di mulut aku nih guys Ini cocok banget buat kalian timguri Toppingnya tuh langsung ambiar di dalam perut Dan bikin kita semua kepengen nambah lagi Nih ya Tampurin tambahan ini Wuuuh Kejuannya guys Jangan kasih kendot Oke guys Mari kita coba sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh ngenah guys Wuih 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 Coklat crunchy dengan topping keju Bukan kaleng-kaleng nih isiannya Langsung melebur loh Oh my Wow Coklat crunchy dan kejunya Bener-bener mengancam banget guys Aduhnya ahkil kejunya guys Ini Ini Ench banget loh Oke Aku mau komentar sedikit aja guys Tentang ini Menurut aku roti John ini Adalah salah satu tempat roti Yang walaupun dia itu Ada roti yang bilangnya roti manis Atau roti asin Dua-dua rasa itu tuh Dia tidak berlebihan Bener Manisnya disini Coklatnya juga bukan coklat yang dipilih Coklat yang manis Yang kita jadi gak bisa makan Nah Kadang-kadang kemanisan juga Kita gak bisa banyak-banyak Padahal kita masih lapar Bener-bener Dan kalo terlalu asin Kadang-kadang kita juga jadinya Aus melulu Bener Jadi juga gak enak juga Nah ini menurut aku Nah ini menurut aku Nah menurut aku ini Dia dapat banget Kolaborasi dan kombinasi rasanya Tuh Kelihatan banget Mereka itu mikirin banget Customernya harus happy Harus nikmat makannya Nah ini semua Yang kita makan hari ini Adalah makanan-makanan Yang bisa kalian delivery Kalo kalian penasaran juga Ini ada dimana Langsung aja cek instagramnya Bikin Lapar Tran TV Oke buat temen-temen semuanya Jangan lupa ya Setiap hari nonton Habis ini kita akan Nyeri makanan yang endo-endo lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Bikin Lapar Spesial Ramadan Bikin Lapar Lapar terus Semangat puasanya Cayo Ini masih nolak Coba Nah sekarang Perut udah kita isi Dengan yang manis-manis guys Dan juga rasa gurih Sama osengan daging Yang dikolaborasikan Dengan Roti John 40 cm tadi Kalian di rumah Pasti penasaran juga kan Sama rasanya Langsung aja You order Pake aplikasi Food Online Kalian bisa cek menu Dan cek alamatnya Langsung di instagram kita At Bikin Lapar Tran TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih